Kamu sekarang fokus banget berpolitik ya? Sekarang ya, memfokuskan diri. Tapi kan, biar sana selalu nyirut. Karena itu gimana? Intinya gini, semua itu buat saya udah ada koda ruloknya. Jadi, kalau buat saya justru berpolitik itu semasa kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa berkarya buat bangsa dan negara yang namanya pro dan kontra pasti ada. Tapi kita terus move on, kita terus fokus kepada apa yang namanya kebaikan. Karena berpolitik itu bukan memperkaya diri. Berpolitik itu adalah kita bermanfaat bagi masyarakat. Dan terukur. Signifikan terukur. Jadi, kalau saya sih nggak mau menanggapi hal-hal yang sekiranya tidak membuat saya jadi fokus kepada masyarakat. Artinya bisa dibilang sudah move on us? Bukan move on. Tapi lebih kepada kita harus fokus sama yang lebih positif ya. Karena kan, kalau saya usia 51 tahun, di sisa umur hidup saya punya anak tiga nih. Apalagi Farrell, saya sebagai ibu banyak doain dia, artinya saya harus berbuat baik dulu. Karena kan Allah pengen kita dikasih amanah anak-anak. Kamu bisa kasih contoh nggak? Misalkan jadi politisi. Ya, kamu jadi politisi yang amanah. Jadi yang politisi yang jujur. Makanya saya selalu bilang sama Farrell, nanti kamu kalau jadi politisi, itu branded-branded harus ditinggalin semua. Harus kamu memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Jelas itu berubah lifestyle, berubah. Cara berpikir, berubah. Karena apa yang kamu punya mewah-mewah ini semua akan ditinggalkan. Kamu lebih menjadi pelayan masyarakat. Artinya kamu punya asisten banyak, nanti berubah semua. Mereka harus menjadi orang-orang yang membuat kamu secara knowledge, pinter, ya TA ya, tenaga ahli. Kamu akan harus banyak baca, kamu harus lebih peduli, harus lebih turun ya. Karena menjadi seorang politisi itu pinter bukan karena teori. Pinter karena dia lebih sering berinteraksi dengan masyarakat, disitulah kepintaran dia. Makanya kalau aku pengen Farrell, tetap kamu upgrading. Dia kan pinter sebenarnya. Cuma waktu itu gak sempat ke universitas, nah sekarang dia katanya mau kuliah lagi. Karena pinter, aku yakin kamu mesti S1 kan. Sambil kuliah, sambil jadi GPR. Mas Fena, update kamu sedikit. Sekarang kan tersinggalan nih. Udah banyak yang deketi belum sih? Aduh, gak kepikir, Mas. Sekarang aja, nih Fania nih. Aku sekarang harus ke bengkel, jemput Fania, ngaterin Fania balet. Habis itu mesti ngurusin dapil ya, karena kan aku mau turun lagi. Jadi harus ngurusin kaos. Karena ada ibu-ibu senam ya. Jadi pakai kaos Fena Melinda semua. Belum nanti, apa namanya, ada program dari partai aku, yang aku bilang tadi, KTA Asuransi. Itu kan harus kita update terus ya. Ini sudah berapa orang yang aktif, karena kita pengennya mereka punya solusi ya. Kan banyak tuh orang kecelakaan, sampai akhirnya meninggal, karena gak ada biaya. Jadi kita coba untuk program ini, mudah-mudahan bernafas. Kalau kita di titik yang sudah sama Allah deket, kita pasti selalu pengen menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Diam, lebih baik daripada kita bicara tidak baik. Jadi aku lebih memilih energi, kesehatan, lisan, itu dipakai hal-hal yang baik. Jadi, aku gak terlalu mention masalah hal-hal yang dikankan fokus kepada kebaikan. Oke, thank you.